Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sejarah merupakan sebuah cabang ilmu agar kita bisa mengambil pelajaran dan ibroh dalam kondisi di kemudian hari Sejarah juga menjadi bukti keperkasaan sebuah peradaban baik dari segi kemajuan dan kemundurannya akan kita dapati sebab dan akibatnya Seperti kisah yang akan kita bahas ini sebuah peristiwa yang dikenal dalam sejarah peradaban dunia Seorang yang Allah takdirkan sebagai contoh bagi generasi mendatang Seorang yang saleh, berwibawa, dan sangat pemberani Sang kesatria itu bernama Abdurrahman Al-Ghafiqi Jika sebelumnya kami telah menjelaskan Bagaimana keperkasaan kesatria kita Musa bin Nusair dan Tarik bin Ziyad Maka tidak salahnya kita membahas seorang kesatria yang sangat dikenal dalam sejarah Beliau rahimahullah Bernama Abu Syaid Abdul Rahman bin Abdullah bin Bishir bin Syarim Al-Aqi Al-Ghafiqi Kata Al-Ghafiqi diambil dari nama sukunya Ghafiq Yang berasal dari negeri Yemen Dan wafat di Perancis pada tahun 732 Pendapat lain 733 Masehi Menurut sejarah, beliau rahimahullah adalah seorang tabi'in Karena pernah bertemu dengan para sahabat Rasulullah SAW Salah satunya Abdullah bin Umar RA Bahkan namanya pun tersemat dalam periwayatan hadis Kitab Kutubut Siptah dalam pembahasan khamar Dengan kata lain, Abdul Rahman Al-Ghafiqi rahimahullah Hidup pada tiga generasi terbaik Seperti yang disabdakan Rasulullah SAW Dari Imran bin Hussein Radulahu Anhumah Bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda Sebaik baik umatku adalah pada masaku Kemudian orang-orang setelah masa mereka Atau generasi berikutnya Lalu orang-orang yang setelah mereka Hadis Rul Bukhari Beliau rahimahullah seorang muslim yang taat pada syariat Cinta pada ilmu Dan sangat rendah hati Sukses di akhirat adalah tujuan utama hidupnya Karenanya jihad visabilillah Adalah poros yang ia tuju selama ia hidup Oleh karena itu Beliau lebih senang dalam berdakwah Dibandingkan harus menerima sebuah jabatan Yang kela akan dimintai pertanggungjawaban Sebagai seorang tabi'in yang alim Beliau pun harus melengkapi kejayaan muslimin Yang kala itu Dipimpin oleh seorang khalifah besar dan soleh Yang bernama Umar bin Abdul Ajis Rahimahullah Kala itu Umar bin Abdul Ajis Mengangkat seorang gubernur Andalusia Yang bernama Assamah bin Malik Al-Khawlani Rahimahullah Sang khalifah ingin wilayah Islam dipimpin oleh gubernur yang adil Dan punya pengetahuan Islam yang istimewa Oleh karena itulah Assamah bin Malik Al-Khawlani juga memilih para pembantu di pemerintahannya Yang memiliki pengetahuan Islam Serta berbudi perkerti yang tinggi Sosok pertama yang ia cari adalah seorang tabi'in Yang masih tersisa di Andalusia Pilihannya jatuh kepada Abdul Rahman Al-Khufiq Rahimahullah ta'ala Musa bin Nusair Rahimahullah Yang telah kita bahas sebelumnya Berhasil membebaskan beberapa wilayah di Andalusia Dengan tekad baja Beliau Rahimahullah melaju cepat bersama panglimanya Tarik bin Ziyad Rahimahullah Untuk menembus benteng-benteng kuat seperti Perancis, Konstantin, dan juga Roma Namun karena terjadi fitnah yang melanda pasukan muslimin saat itu Akhirnya Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik Rahimahullah menariknya kembali ke Damascus Dalam catatannya Musa bin Nusair berkata Demi Allah, seandainya mereka patuh kepadaku Niscaya aku pimpin mereka menaklukkan Romawi Dengan izin Allah, aku bisa Namun kerja keras dalam menegakkan agama tawhid ini di jantung Eropa Dilanjutkan oleh Assamah Rahimahullah Dengan gagah berani Beliau memimpin pasukannya untuk menyerbu Paris Lantas Assamah memindahkan pusat pemerintahan di Andalusia Dari Sevilla ke Cordoba Assamah bergerak cepat dan berhasil menaklukkan wilayah Septimania Dan menjadikan Narbonne sebagai basis militernya di Perancis Selanjutnya, beliau Rahimahullah terus melaju hingga ke Toulouse Disini terjadi pertempuran besar Dimana dua kubu yang bagaikan gunung saling berhadapan Terjadilah pertempuran sengit Assamah Rahimahullah Yang bagaikan singa garang ini terus memotivasi pasukannya Ia selalu di baris terdepan Tanpa mengenal rasa lelah Ia bergerak ke sayap kiri dan kanan Dan terus berjuang Namun, Allah menakdirkannya syahid Kau muslimin yang melihat sampang limanya gugur Mulai goncang Pasukan berhamburan tak tentu arah Pasukan Romawi terus menyerang dengan semangat bahwa Mereka akan menang Di tengah keadaan yang genting ini Allah pun memunculkan sang kesatria Untuk memulihkan keadaan Beliaulah Abdurrahman Al-Ghafiqih Rahimahullah Beliau memegang kendali pasukan dengan strateginya Melakukan perlawanan dan mundur secara teratur Abdurrahman Al-Ghafiqih Rahimahullah Memimpin hanya beberapa bulan saja Setelah itu Gubernur Afrika Yazid bin Abi Muslim Mengangkat Ambasah bin Sahim Al-Kalbi Rahimahullah sebagai gubernur Dalam 4 tahun kepemimpinannya Ambasah Rahimahullah membersihkan bahaya panatisme kesukuan antara Arab dan Barbar Dan berhasil menaklukkan Valencia, Lyon, dan Ceylon Dan menerobos 70 km bagian kota Paris Ketika sudah terlalu jauh Anbasah Rahimahullah mengintruksikan agar kembali Karena beliau mengkhawatirkan terputusnya bantuan Dalam perjalanannya Beliau dihadang oleh bangsa Frank dan Syahid pada tahun 107 Hijriah Dan sisa pasukan berhasil kembali ke Narbunek Selanjutnya Azra Al-Fihri Rahimahullah memimpin Beliau mengulangi penaklukan hingga ke wilayah Danau Roni Sampai tahun 110 Hijriah Selanjutnya Kekuasaan diserahkan kepada Abdurrahman Al-Ghafiqi Rahimahullah Untuk kedua kalinya Di zaman beliau Kondisi internal memburuk Fanatisme Kesukuan merebah Hingga mengganggu konsentrasi setiap perjuangan Oleh karena itu Al-Ghafiqi memfokuskan untuk memperbaiki keadaan internal Berdakwah dan menyemangati perajuritnya Untuk berjuang dihadapan Allah Beliau Rahimahullah lebih mementingkan perajuritnya Ketika mendapat wadimah Dan kesadarhanaannya Membuatnya sangat dicintai oleh rakyatnya Enan dalam bukunya mengatakan Bahwa Al-Ghafiqi merupakan pemimpin dan administrator yang tangguh Seorang pembaharu yang antusias Seorang yang memiliki kebaikan dan kualitas yang ideal Serta memiliki rasa keadilan dan religiusitas yang tinggi Secara umum Enan melihat sosok Al-Ghafiqi Sebagai pemimpin atau wali Andalusia terbesar dan paling handal Seorang orientalis Perancis Joseph Toussaint Renaud mengatakan Gubernur-gubernur yang tidak amanah diganti dengan orang-orang yang jujur Orang-orang Islam dan Kristen Diperlakukan secara adil Sesuai dengan perjanjian yang terjalin di antara mereka Gereja-gereja yang dirobohkan secara semena-mena diperbaiki kembali Dan makian juga Sebaliknya gereja-gereja yang dibangun dengan cara korupsi Yaitu dengan cara menyogok penguasa setempat Diperintahkan untuk dirobohkan Al-Ghafiqi sangat waspada terhadap potensi konflik internal Dan pemberontakan di Andalusia Serta terhadap kemungkinan ancaman dari arah utara Oleh karena itu Ia segera mengirim pasukannya ke utara Menyeberangi pegunungan Pirenes Untuk memerangi salah satu gubernurnya di Perancis Selatan Uthman Ibn Abi Nisa'ah Yang menentang kepemimpinannya Dan bersekutu dengan penguasa Kristen di wilayah itu Yaitu Yuduit Duke of Aquitaine Pasukan yang dikirim Al-Ghafiqi berhasil menumpas perlawanan Ibn Abi Nisa'ah Al-Ghafiqi sendiri Kemudian menyusul ke utara Dengan pasukan yang kuat Untuk menghadapi ancaman Duke Yudu Dan pasukannya Al-Ghafiqi memasuki wilayah Perancis pada musim semi 732 Mesehi Awal 114 Hijriah Kurang lebih Satu tahun setelah ia diangkat menjadi wali Andalusia Satu persatu wilayah Aquitaine Berhasil diduduki pasukannya Yudu berusaha menahan pasukan Al-Ghafiqi di tepi sungai Dordogne Namun dalam pertempuran ini Yudu Menderita kekalahan telak Dan banyak anggota pasukannya yang mati di pertempuran itu Al-Ghafiqi mengejar Yudu Hingga ke ibu kota kerajaannya di Burdal Bordek Yang segera takluk ke tangannya Setelah pengepungan singkat Seluruh Aquitaine kemudian jatuh ke tangan muslimin Sementara Yudu sendiri melarikan diri ke utara Pasukan muslim mulai memasuki wilayah Burgundy Dan menaklukkan kota-kota seperti Lyon dan Bissancon Sebagian pasukan muslim bahkan berhasil mencapai Seine Yang terletak hanya 100 mil saja dari Paris Pasukan Al-Ghafiqi kemudian bergerak ke arah barat Hingga ke tepi sungai Lourie Dari sana mereka bersiap untuk ke utara Menuju pusat kerajaan Frank Lantas Panglima Perancis Duk Yudu Meminta bancuan Charles Martil dan Carla Sebagai penentu keputusan di kerajaan Frank Charles Martil pun memenuhi permintaannya Meskipun kenyataannya Charles Martil tidak memperdulikan sedikit penggerakan kaum muslimin di selatan Perancis Alasannya Karena perselisihan antara mereka Duk Octania dan dirinya Disebabkan rasa cemburu Charles atas kedudukan Duk Dengan persetujuan ini Maka pasukan Nasrani kembali bersatu di Perancis Untuk menghadapi kaum muslimin Sedikit kita pahami perkataan kedua tokoh Eropa ini Agar menjadi ibroh dan pelajaran bagi kita Bangsa Frank berjumpa dengan Charles Martil dan bertanya Kenapa terjadi kehinaan seperti ini Kita mendengar bangsa Arab Dan takut kepada mereka dari tempat terbitnya matahari Hingga mereka muncul di tempat terbenamnya matahari Mereka menguasai Andalusia Yang memiliki banyak pasukan dan peralatan perang Dan mereka tidak menggunakan tameng dada Charles Martil menjawab Menurut pendapatku Kalian jangan menghalangi kaum muslimin Dalam ekspansi kali ini Sebab mereka laksana air bah yang menghanyutkan segalanya Yang dilaluinya Karena mereka sedang bersemangat Memiliki niat yang tidak membutuhkan jumlah pasukan Dan hati yang tidak memerlukan kekokohan tameng di dada Namun biarkan mereka memperoleh banyak harta rampasan perang Mendirikan pemukiman Berlomba-lomba meraih kepemimpinan Dan sebagian mereka meminta bantuan kepada sebagian yang lain Pada saat terjadi demikian Dengan sedikit usaha Kalian mudah mengalahkan mereka Penulis kitab Nafhu Al-Tib Menuturkan Demi Allah kenyataannya memang demikian Timbul fitnah antara Samiyin Atau Arab dari Syam Dengan Arab lokal Yaitu Orang Arab pertama yang datang dari Hijaz Dan kontribusi mereka dalam penakbukan pertama Mereka menetap di selatan Sepanyol Disebut arah lokan Untuk membedakan dengan bangsa Arab Yang menaklukkan imigrasi ke Sepanyol setelahnya Barbar, Arab, Mudariah, dan Yamamiah Sehingga Sebagian kaum muslimin Minta bantuan kepada musuh yang bertetangga dengannya Inilah yang terjadi pada saat itu Sehingga Sangat mudah bangsa lain menjajah negeri muslimin Dan memadamkan spirit kekuatan yang sudah diasah sejak lama Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya Setiap umat memiliki ujian Dan ujian umatku adalah harta Hadis Ruat Temizi, Ahmad, dan Al-Hakim Pasukan Abdurrahman Al-Ghafiqi berasal dari Kabilah Barbar Hal ini disebabkan karena orang-orang Arab Afrika dan Andalusia Masih tersengat penyakit konflik panatisme Sedangkan sebagian lagi sibuk dengan pertanian-pertanian mereka Tersisa Arab Yaman yang maju bersama beliau rahimahullah Sedangkan dari pihak Perancis mereka bersatu Dengan kekuatan dan logistik yang mumpuni Terlebih bangsa Perang yang mempunyai banyak personil dan sangat berpengalaman Menguasai rute perjalanan logistik maupun bantuan Berbeda dengan kaum muslimin yang jauh dari kekhalifan Umayyah Bisa dikatakan Perbandingan kekuatan ini bangsa Perancis sangat diunggulkan Maka pada tanggal 13 tahun 733 Masihi Atau pertempatan dengan 114 Hijriah Pertempuran yang sangat mengubah peradaban sejarah dunia Antara kaum muslimin melawan pasukan Charles Martil Dan sekutunya pertempuran yang dikenal Balat Syuhada Yang berarti istananya para mujahidin Sedangkan Eropa menyebutnya The Battle of Tuts Dan pertempuran pun dimulai Pada hari pertama dan kedua Kedua belah pihak melakukan serangan dan bertahan Dan terus demikian Pada hari ke-9 dan hari ke-10 Pasukan Perancis mulai menunjukkan tarinya Strategi pertempuran mereka Mulai membuat pasukan muslimin kewalahan Namun hal ini tidaklah menyulut semangat dalam dada-dada kaum muslimin Hal ini membuat pasukan Perancis kelelahan Maka tampaklah kemenangan di depan mata kaum muslimin Namun bangsa perang menggunakan taktik Dimana satu barisan pasukan mereka maju Menembus barisan pasukan muslimin Hingga menuju ke tempat dimana kaum muslimin Menyimpan harta rampasan perang Akibatnya pasukan muslimin pun mulai goyah Mereka khawatir akan harta yang mereka simpan Tanpa memperdulikan keadaan Abdurrahman Al-Ghafiqi Rahimahullah Mencoba menungguhkan pasukannya Dan mencoba memalingkan kegelisahan mereka Atas harta tersebut Namun Allah berkehendak lain Semua usahanya sia-sia Tidak hanya itu Sang pang lima yang gagah perkasa itu pun syahid Oleh anak panah musuh Dan banyaknya para jurid muslimin yang syahid Dalam pertempuran ini Sisa-sisa pasukan harus bersabar Dalam pertempuran Hingga malam hari Dalam keadaan gelap gulita Mereka pun mundur secara sembunyi-sembunyi Menuju selatan Hingga dalam sejarah dikatakan Saat pagi hari Pasukan Frank tidak menumpukan Satupun pasukan muslimin Mereka pun mengepung tempat kediaman muslimin Namun tempat itu sudah kosong Dan hanya terlihat impahan harta Mereka pun mengambil semuanya Dan tidak satupun dari pasukan Frank Mengejar kaum muslimin Karena mereka khawatir Bahwa kaum muslimin Merencanakan sesuatu untuk mereka Inilah sepenggal sejarah Yang dapat kita ambil pelajaran Hingga seorang sejarawan Gibbon mengatakan Seandainya bangsa Arab Meraih kemenangan Dalam pertempuran Tuz Boleh jadi Tafsir Al-Quran Akan dijadikan kajian di Ospot Dan Qomri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!